Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas lagi rekan-rekan Masalah First travel Yang korbannya Lebih dari 60 ribu itu Perugiannya Lebih dari 900 miliar Katanya begitu Nah putusannya Pemilik First travel itu dihukum 20 tahun Asetnya disita Namun aset yang disita itu Dirampas untuk negara Jadi ribut lah semua kan Kalau kita Pikir matang-matang Dalam-dalam rekan-rekan Ini jadi rumit Ya kan Saya sebenarnya sudah lama Membahas masalah ini Artinya Kasus yang Fokusnya ke kerugian korban Banyak saya buat videonya Ternyata sekarang muncul lagi Kasusnya yang Yang berkaitan dengan kerugian korban Kalau kita Ingat lagi Perkaranya ini rekan-rekan Sederhananya Jemaah Tidak diberangkatkan oleh First travel Sehingga jemaah Akhirnya melaporkan Penipuan Pemilik First travel dilaporkan penipuan Kita bicara Aset yang disita dulu Ya kan Sambil belajar hukum Ya rekan-rekan Aset-aset yang disita itu Dari first travel Haruslah Berkaitan dengan Kasus penipuan ini Ya Tidak boleh Aset yang disita itu Tidak berkaitan dengan Perkara penipuan yang dilaporkan ini Nah kita gak tau nih Aset-aset yang disita itu Apakah memang Ada kaitannya dengan Perkara penipuan Artinya Bisa jadi Alat yang digunakan Untuk menipu Atau Barang bukti Hasil tipuannya Itulah yang disita Nah sekarang kita pun gak tau nih Karena Begitu banyak yang disita Apakah yang disita itu Ada kaitannya Ya Dan Harus dibuktikan Bahwa itu memang berkaitan Ya Tidak bisa Oh ini hartamu ini Hasil penipuan Tidak bisa dengan omongan saja Harus dibuktikan Bahwa hartanya itu memang Barang itu memang Hasil tipu gitu Hasil tipu dari korban-korban yang melapor itu Ya Belum lagi Korbannya itu yang melapor berapa orang Apakah korban yang Sekitar 60 ribuan orang itu Diperiksa satu persatu Untuk membuktikan Ada kaitannya Barang yang disita itu Dengan perkara Apa mungkin itu 60 ribu orang Diperiksa Ya kan Jadi kita pun gak tahu Barang yang disita itu Berkaitan dengan perkara Perkara penipuan yang dilaporkan Apakah diperiksa Saksi-saksinya Memutihkan Nah ini Masalah barang bukti ini aja pun Sudah Menurut saya perlu Pelajaran Buat kita semua Ya kan Kalau Kasus seperti ini kan Banyak yang disita barangnya Saya ulangi lagi Barang yang disita Harus ada kaitannya Dengan perkara yang dilaporkan Harus adalah Kaitannya dengan Perkara penipuan itu Dan Kaitannya itu Harus di Urai Dijelaskan dia Sehingga Itulah buktinya Sehingga Ada kaitannya dengan perkara itu Baru disita dia Kalau gak Berarti Penitaannya salah Itu dia Masalah Barang bukti yang disita Yang akan dilelang katanya Itu yang pertama Yang kedua Rekan-rekan Yang kedua masalah Aset yang disita itu Dirampas untuk negara Jadi Kalau menurut saya Ada benarnya juga Ya kan Putusan Hakim itu ada benarnya Karena untuk Membuktikan Ya kan Aset yang disita itu Mau dibagikan kemana kan Sulit Rekan-rekan Contoh nih Ya Saya Rugi Seratus juta Nah Uang yang saya Kerugian saya tadi Yang seratus juta itu Dikemanakan oleh First Apple Harus jelaskan Apa bisa itu Pemilik First Apple Menjelaskan Uang saya tadi Dikemanakan Dia pun udah bingung mungkin Karena banyaknya kan Jadi kalau misalnya Uang saya seratus juta Ternyata sudah dihabiskan Untuk Jajan Atau jalan-jalan Lalu Uang Si B Yang seratus juta Juga Dibuat Untuk beli Mobil Nah Jadi Untuk Barang bukti Mobil itu Gak mungkin Diserahkan ke saya Harus diserahkan ke Si B tadi Si A atau si B tadi Yang saya lupa tadi Yang satu itu Begitu dia Kalau pidana itu Hukum pidana Jadi gak bisa Gak bisa Pukul rata gitu Maham maksudnya Rekan-rekennya Jadi Harus jelas Uang saya seratus juta Dimakan sama Per strepel Nah Kalau Harus dibuktikan Uang saya tadi Dikemanakan sama dia Dia pun mudah lupakan Jadi bagaimana Mau mengembalikannya Aset yang mana Yang dikembalikan ke saya Hasil penjualan Yang mana Yang dikembalikan ke saya Yang mana Yang dikembalikan ke korban Yang lain Sudah pasti akan Bercampur-campur Itu Tidak sesuai dengan Hukum Pidana Harus jelas dia Gak bisa Uang si B Atau uang si A itu Dibuat untuk Membayar ke saya Gak bisa Begini Si per strepel Dihukum Terbukti bersalah Karena memakan Uang saya Dengan bujuk rayunya Tadi Sehingga saya Tertipu Kerugian saya Sekisar sejuta Itulah yang menyebabkan Dia dihukum Di penjara Kan begitu Kira-kira Nah Barang bukti yang punya saya Dimana Kan dia Gak bisa lagi Menjelaskannya Si pemilik ini Karena sangking Banyaknya Jadi untuk mengembalikan itu Memang Agak-agak Riskan Kalau kita mau Serius Membahas Secara kan Jadi Menurut saya Ada benarnya Nah bagaimana Nah bagaimana Kalau begitu bang Untuk mengembalikan Kerugian tadi Nah itulah Saya Saya katakan itu Sebenarnya Harusnya Aturannya dibuat Gitu loh Jadi harus dipikirkan Ini ke depannya Bagaimana Kalau perkara Seperti ini Ya Karena kalau Pidana itu kan Bukan Bukan ganti rugi Dia Hukumannya Masuk penjara Dan sudah Dijalankan Penjaranya Itu dia Untuk mengembalikan Kerugian Ya berarti Digugat Secara perdata Kan begitu Nah sekarang Sudah dilakukan juga Gugatan perdata Dan Lain sebagainya Nah bagaimana Mengembalikannya Tadi Mungkin bisa Kalau secara Perdata Mungkin Bisa tidak Seperti Bidana Harus Lek-terlek Tadi ya Jelas-jelas Apple to Apple gitu Kira-kira Kalau perdata Mungkin bisa Nah kalau Kita masuk Ke perdata Untuk Pengembalian Uangnya Yang ketiga Kita masuk Ke perdata Untuk Mengembalikan Uangnya Bagaimana Dia bisa Mengembalikan Uang Kalau Dia sudah Di penjara Aset-asetnya Sudah disita Dan dirampas Untuk negara Bagaimana Lagi dia Mengembalikan Uangnya Dengan Gugatan Perdata Tadi Jadi kan Ribet Di sisi lain Pidananya Jalan Dan terbukti Dan sudah Inkrah Di sisi lain Perdatanya ini Jadi Sulit Jadinya Ini kan Karena apa Kalau perdata Dia suruh Mengembalikan Ganti rugi Bagaimana Mungkin Dia Mengembalikan Ganti rugi Sementara Dia di penjara Dari Dari mana Dia dapat Uang Aset-aset Sudah disita Jadi bertentangan Jadinya Rekan-rekan Ya kan Putusan Pidana Dan putusan Perdatanya Jadi bertentangan Jadinya Makanya Saya bilang Sudah ribet Ini perkara Ini Kalau disuruh Negara Mengembalikan Ibaratnya kan Sudah disampas Oleh negara Terus Oleh negara Memberikan Ibaratnya Hasil Sitaan itu Kepada korban Bagaimana Memberikannya Saya bilang Kepada siapa Dibilikan Bagaimana Membagi rata 60 ribu orang itu Ya kan Akhirnya nanti Ada yang Sedikit Ada yang besar Jadi memang Ini udah Apa namanya Agak berat Memang Di sisi lain Hukumnya Memang seperti itu Di sisi lain Kasian juga Kita kepada Para korban ini Yang sebanyak 60 ribu orang ini Nah sekarang Kalau kita Kita katakan Negara Ikut campur Menyelesaikan Bagaimana Negara Mau mencampuri Apa Mau menambahin Kekurangannya Untuk mereka bisa Berangkat Umrah Atau haji Jadi negara Jadi negara yang Jadi nombokin Nanti kebiasaan Pula Nanti Trepel Trepel itu Jadinya kan Jadi yang terbaik Yang bisa Dileka Yang terbaik Uang yang Disita itu Aset yang disita itu Oleh negara ya Jadi bukan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Sulit Untuk Membagikannya Karena belum tentu Punya dia Seperti yang saya katakan tadi Uang saya yang 100 juta Dibuat jalan-jalan Uang si B Yang 100 juta Dibuat Dibuatkan Beli mobil Jadi Nggak mungkin Uang yang Hasil jual mobil Dikasikan ke saya Sudah nggak benar itu Kalau kita bicara hukum Jadi dalam hal ini Mungkin Negara Mungkin bisa Setelah disita oleh negara Lalu negara Menyerahkan kepada Para korban Dengan membagi rata Sesuai dengan Persenannya Gitu loh Ya dihitung aja lagi 60 ribu orang korban Dengan uang Sitaan Uang rampasan Sekian banyak Itu Ya dibagi lah Mungkin ada yang dapat 10 ribu rupiah Mungkin Mungkin ada yang dapat Secuta Ya beda-beda Tergantung kerugiannya Dipersenkan lah dia Hitungannya persenan lah Berarti man Itulah yang paling mungkin Menurut saya Dan pasti tidak akan memuaskan Para-para korban Karena pada dasarnya mereka Ingin umroh Atau uangnya kembali Nah sayangnya Perkara pidana Tidak Menghitung Ganti rugi Ada pun yang bisa dilakukan Menghitung Ganti rugi adalah Secara perdata Tadi rekan-rekan Tapi kalau secara Perdata tadi Sementara Pidananya sudah Memutuskan dia Di penjara Dan dirampas Hartanya Jadi kurus kering Dia Jadi miskin Dia Jadi melarat Bagaimana dia Mengembalikan Berdasarkan putusan Perdata Berdasarkan putusan perdata Nantinya Ya Inilah yang saya Maksudkan Perlu dipikirkan Kedepannya Artinya apa Ganti rugi Atau denda Yang ada dalam Hukum pidana itu Diserahkan kepada korban Gitu loh Ya Contohnya Seperti saya katakan Pelaku koruptor Merugikan negara Berarti Denda buat negara Kalau misalnya Tilang Gak punya SIM Denda Buat negara Tapi kalau Ditilang Karena jalan rusak Menyebabkan Korban Celaka Berarti Dendanya buat korban Bukan buat negara Itu dia masalah denda Kemudian Ganti rugi Sepertinya Jadi diwajibkan Si pelaku Mengganti Kerugian korban Kalau berupa materi Dalam putusan itu Selain dia dari penjara Dia diwajibkan Membayar Kerugian korban Itulah yang saya sarankan Di beberapa video saya yang lalu Untuk dimasukkan Di KUHP Kita yang baru Mengantisipasi hal ini Dia rekan-rekan Dan yang tidak kalah pentingnya Rekan-rekan Ya kan First trepel ini Agen trepel Ini sebenarnya Apakah dia dibawa OJK Kalau menurut saya Dibawa OJK juga Karena dia mengumpulkan Uang orang Nah Terus dimana Pengawasan OJK Selama ini Dia sudah mengumpulkan Uang dari 60 ribu orang Masa Enggak Enggak diawasi Sementara Bank aja diawasi Jadi Menurut saya Trepel-trepel ini Semacam trepel Yang mengumpulkan Orang Uang orang Ini harus diawasi Benar-benar Oleh pemerintah Apa benar dia Apa mampu dia Jadi Tidak sempat Dia akan menipu Sekian banyak orang Atau mengecewakan Atau Prestasi Terhadap Sekian banyak orang Misalnya Dia sudah mendapatkan Uang dari Seribu orang aja Itu dah harus Diperiksa itu Mampu gak dia ini Itu dah diawasi Kalau kebankan Yang mengawasi Otoritas Jasa Keuangan OJK Apa Apa bisa juga Kalau menurut saya Bisa juga Karena Trepel ini juga Dia mengumpulkan Uang orang Itu dihargankan Yang kemudian lagi Ketika trepel Atau Perusahaan-perusahaan Sejenis yang Mengumpulkan Uang orang Harus dibuat juga Seperti bank Ada jaminannya lah dia Ada jaminan Di BI Atau dimana gitu Supaya jangan Sampai dia Tidak bisa Memberangkatkan orang Kalau ada jaminan Dia Kalau dia membuat Perusahaan Ada jaminan Nah ketika Dia tidak mampu Ada jaminan Yang di Pegang oleh Negara tadi Kan bisa dibayarkan Untuk Jemaahnya Atau Pasiennya Atau Nasabahnya Kira-kira gitu Menurut saya Begitu Kalau enggak Nanti ya Terus-terus aja Nanti muncul lagi Orang-orang yang Perusahaan-perusahaan Yang Semacam ini Yang mengumpulkan Uang Sifatnya Terus tidak bisa Mengembalikan Karena dia Pakai kemana-mana Kalau kita Pidanakan Masuk penjara Tidak Tidak bisa Dia Tidak bisa Tidak 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 Enak banget Dia Katanya Jadi Serba salah Jadi disini Harus benar-benar lagi Dibuat sistem Regulasi Aturan Benar-benar Menjaga Kepentingan Semua pihak Ya kan Jadi bukan Cuma Apa namanya Nasabah Atau Jemahnya saja Termasuk juga Trepelnya Jadi Semua kita lindungi Dengan undang-undang Artinya Jangan sampai Lolos Seperti ini Kejadian seperti ini Menurut saya Begitu Karena kan Yang kita yang Pengamat-pengamat Dari kampung-kampung ini Ya kan Ya mudah-mudahan Cerita singkat kita ini Menambah Wawasan kita Saya hanya Tertarik saja Tertarik Ya kan Dari cara Menyitanya Terus cara Menangani perkara Penipuannya Terus Keperdatanya lagi Jadi Udah Bingung lah Ya sekarang Udah Biar bagaimanapun Ceritanya Pemilik Pest Trepel Sudah bangkul Ya kan Apa bisa Dibayarnya lagi Kan gak mungkin lagi Udah hancur semua Disita Dirampas segala macam Jadi Dia pun Dipenjara Ya kan Coba Kalau tadi Misalnya Tidak dipenjara Kita Siti Perdata aja Barangkali Mungkin Masih bisa juga Dicari jalan keluar Ya kan Tapi kalau sudah begini Ya mudah-mudahan lah Pemerintah Atau negara Menemukan jalan keluar Terbaik Untuk Apa namanya Yang bisa diterima oleh Para nasabah Kalau untuk Sepenuhnya Mengembalikan Uang nasabah itu Negara pun kan Berat juga 900 miliar Jadi kembali ke Sistem Kalau menurut saya Jadi aturan Ya Baik Untuk memberikan Ijin kepada Trepel ini Harus benar-benar Dia bisa menjamin Gitu Mungkin dengan Memberikan jaminan Di Uang di BI Atau Benar-benar Diawasi Ketika dia sudah Menarik Uang lebih dari 100 orang Atau 200 orang Sudah menempel Di negara Mengawasi Kau mampung lah Jangan sampai Kau makan uang ini Menurut saya Begitu Mudah-mudahan Bermanfaat Menambah wawasan kita Kurang lebih Saya mohon maaf Karena kita bukan Ahlinya Kita hanya Tukang Cerewet-cerewet Aja ini Ya Tetap tonton Cendal Mambini Assalamualaikum